Serial drama Korea Alchemy of Soul Season yang kedua akan segera tayang dengan kehadiran kembali Goyeon Jung dan diinformasikan aktris cantik Goyeon Jung dipastikan kembali peraksi di serial Alchemy of Soul Season yang kedua. Kabarnya pula jika Goyeon Jung akan menggantikan lead female sebelumnya yaitu Jung So Min yang bermain di season pertama Alchemy of Soul. Namun apakah benar Goyeon Jung akan menggantikan Jung So Min di Alchemy of Soul Season yang kedua? Melihat karakter Raksu yang menjadi sentral cerita, Alchemy of Soul bakal kembali dimainkan oleh Goyeon Jung. Sedangkan Jung So Min dengan karakter mudok menjadi pertanyaan apakah muncul kembali pada Alchemy of Soul Season yang kedua? Dilansir dari media zombie, sebuah outlet media Korea melaburkan bahwa Alchemy of Soul mulai syuting season yang kedua dan bahwa pemeran utama wanita akan diperankan oleh Goyeon Jung. Mereka pun menambahkan bahwa bagian kedua akan berdurasi 10 episode dan semua pemeran lainnya akan membintangi dengan peran yang sama. Perlu diketahui jika karakter mudok dan juga Naksu adalah dua orang yang berbeda meski satu wujud dan telah berpindah jiwa. Mudok diperankan oleh Jung So Min yang mentransfer sisa karakter dari Naksu yang diperankan oleh Goyeon Jung. Sebelumnya sutradara Pak Jon Hua menyebutkan selama konferensi BERS drama bahwa mereka sedang syuting bagian kedua karena mereka tidak dapat memasukkan semuanya ke dalam 20 episode. Sebelumnya dalam Alchemy of Soul, Naksu yang diperankan oleh Goyeon Jung sedang bertarung dengan penyihir sakti Daiho. Sebagai seorang pembunuh bayangan, Naksu memiliki kemampuan yang sama dengan para penyihir Daiho. Naksu punya dendam mendalam pada para empat keluarga penyihir Daiho yang telah membunuh semua keluarganya. Dan setelah 20 tahun kemudian, Naksu dengan sebutan pembunuh bayangan berkeliaran membunuh penyihir di seluruh kota Daiho. Dan saat bertarung dengan penyihir kerajaan, ia diserang dan juga terluka parah dan menyadari dirinya sekarat. Naksu lalu memindahkan jiwanya sendiri ke tuku wanita putai yaitu Yip Mudok yang diperankan oleh Jung So Min. Dan mulailah era Mudok menghentikan peran utama atau late female dari Naksu yang telah mati dan juga jasadnya yang dibakar. Meski kemudian demikian, jiwa Naksu masih hidup dalam tubuh Mudok meski kekuatannya hilang. Termasuk Mudok sendiri ingin segera kembali dengan kekuatannya melalui pedang yang disita oleh penyihir. Dan jalan satu-satunya ia memilih mentransfer energi yang ada di tubuh Jang U, putra dari raja yang telah berpindah jiwa ke Jang Gang. Sepertinya juga, Mudok akan kembali berpah wujud sebagai Naksu yang awalnya diperankan oleh Goyun Jung. Sementara teka-teki, identitas Mudok mulai terungkap jika ia memiliki stempel keluarga besar penyihir pada kain penutup mata saat ia buta. Dan menarik untuk ditunggu, dua pemeran Goyun Jung dan juga Jung So Min akan bermain bersama pada Alchemy of Soul Season yang kedua. Dan bakal siapa yang menjadi late female dan juga second late female pada Alchemy of Soul Season yang kedua. Alchemy of Soul Season yang kedua sudah mulai penghadapan syuting dengan menghadirkan kembali karakter Naksu yang diperankan oleh Goyun Jung. Dan dikatakan seorang sumber dari Alchemy of Soul berkomentar, tetap masih merahasiakan alur cerita tentang peran Goyun Jung dan juga Jung So Min di season yang kedua. So, bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan komentar di bawah.